Intro Dalam mendukung program pemerintah untuk percepatan vaksinasi sebagai bentuk upaya memutus mata rampai COVID-19, Kodim Cilacap menggelar kegiatan vaksinasi yang bertempat di Makoramil 16, Wanarja. Dalam pelaksanaannya, TNI bersinergi dengan tenaga kesehatan dari Puskesmas dan Ormas Pemuda Pancasila. Dengan menyediakan berbagai dosis, diantaranya dosis 1, dosis 2, dan booster. Tim gabungan ini sukses mengajak para masyarakat dalam melaksanakan vaksinasi yang dilaksanakan di hari weekend itu. Terlihat pula dari Ormas Gibas, bahkan anak jalanan pun juga ikut menyukseskan program yang digelar oleh Kodim 0703 Cilacap melalui Koramil 16, Wanarja. Menjelang pelaksanaan, para babinsa dari Koramil 16, Wanarja mengadakan woro-woro di setiap masing-masing desa binaannya agar masyarakat mengikuti pelayanan vaksinasi. Dari hasil giat tersebut, sebanyak 510 dosis berhasil divaksinkan kepada masyarakat melalui tim vaksinator Puskesmas 1. Pada kegiatan vaksinasi itu, Danramil 16, Wanarja dan Ketua PAC dari Pemuda Pancasila ikut memonitoring kegiatan vaksinasi ini agar berjalan dengan lancar. Pemuda Pancasila, MRC Kabupaten Cilacap, beserta Kodim 0703 Cilacap mengadakan vaksin, vaksin gratis untuk masyarakat Wanarja dan sekitarnya. Tentunya acara pada hari ini adalah salah satu program dari suksesnya vaksinasi terutama di Kabupaten Cilacap. Karena kita ketahui bahwa sekarang pandemi juga masih berjalan, dengan harapan dengan semakin banyak masyarakat yang sudah divaksin, sudah ke depan pandemi yang sekarang kita hadapi bisa menjadi endemi. Dengan harapan kita bisa berdampingan hidup dengan COVID-19. Tentunya pada suruh masyarakat, jangan takut divaksin, ayo divaksin karena vaksin salah satu cara untuk memutus mata rantai COVID-19. Dari Wanarja, Cilacap, Jawa Tengah, Dhani Dava, Tasik TV mengabarkan.